Halo guys, balik lagi di Awesome Studio Di negara Indonesia ini, peran dan fungsi jembatan menjadi sangat penting Dari sekian banyak jembatan yang ada di Indonesia, ternyata ada beberapa jembatan khusus yang memiliki ukuran panjang mencapai angka kilometer Lebar jembatan pun bisa mencapai puluhan meter Bahkan, sejumlah jembatan menjadi ikon kebanggaan beberapa daerah di Indonesia Tak hanya itu, jembatan juga kerap menjadi tujuan wisata Nah, di video kali ini, Awesome Studio akan membahas 6 jembatan terpanjang di Indonesia Sebelum masuk di video yang pertama, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dengan like dan subscribe Dan jangan lupa tulis komen kalian di bawah, kritik dan saran kelelah yang akan membangun channel ini Keenam, Jembatan Barito Jembatan Barito mengubah antara Panjarmasin menuju Palangkaraya Yang terbentang di atas sungai Barito Jembatan ini diresmikan pada 24 April 1997 Jembatan Barito juga dikenal dengan Jembatan Pulau Bakut yang merujuk pada nama Pulau Kecil di bawah jembatan ini Jembatan Barito mempunyai panjang 1082 meter dan lebar 10,37 meter Selain itu, Jembatan Barito juga memiliki ketinggian ruang bebas di bawah jembatan antara 15 sampai 18 meter Kelima, Jembatan Ampera Jembatan Ampera berada di Palembang, Sumatera Selatan Menghubungkan daerah seperang ulu dan seperang ilir yang terpisah oleh Sungai Musi Jembatan ini menjadi ikon kota Palembang dengan panjang 1117 meter dan lebar 22 meter Pembangunan jembatan dimulai pada April 1962 dan diresmikan pada tahun 1965 Saat peresmian, jembatan ini bernama Jembatan Bung Karno Namun, setelah pergolakan politik tahun 1966 diganti menjadi Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Keempat, Jembatan Merah Putih Jembatan Merah Putih menghubungan desa Rumah 3 Poka di Kecamatan Siremau pada sisi utara Dan Desa Hative Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan Pembangunan jembatan ini dimulai sejak 17 Juli 2011 dan direnksikan pada 4 April 2016 Dengan adanya Jembatan Merah Putih, waktu tempuh dari Bandara Patimura dengan pusat kota Ambon menjadi lebih cepat Jembatan ini mempunyai panjang 1140 meter yang terbagi ke dalam 3 bagian Jembatan pendekat di Desa Poka 520 meter Di sisi Desa Galala 320 meter dan Jembatan Utama 300 meter Sementara, lebarnya 22,5 meter Ketiga, Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latiba Jembatan ini terletak di Siak Provinsi Nriau Membetang di atas Sungai Siak dan menghubungan Kabupaten Siak dan Kota Siak Sri Indrapura Pembangunan jembatan ini untuk memperlancar transportasi Kabupaten Siak dan Kota Pekan Baru Sehingga terdapat jalur alternatif mulai darat di samping melewati sungai Jembatan Siak memiliki panjang 1190 meter dan lebar 16,95 meter Selain itu, jembatan ini juga memiliki akses trotoar selebar 2,25 meter di kanan dan kiri jembatan Pembangunan jembatan dimulai sejak 2002 dan akhirnya mulai direndirikan pada 11 Agustus 2007 Kedua, Jembatan Pasupati Jembatan Pasupati menghubungan jalan terusan Pas Teur dengan jalan Surapati dan melewati Cikapundu Nama Pasupati ini mengatakan nama sebelumnya Pasupati yang dalam bahasa Sunda berarti Pasmati Kemudian berubah menjadi Pasupati yang merupakan singkatan dari jalan Pas Teur dan jalan Surapati Pasupati merupakan ikon Kota Bandung yang memiliki panjang sekitar 2,8 ribu meter dan lebar 21,53 meter Pembangunan jembatan ini dilakukan sejak 1920-an Namun, setelah beberapa tahun terbengkalai, baru pada Juni 2005 jembatan ini mulai digunakan Pertama, Jembatan Suramadu Jembatan yang menghubungkan antara wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura ini membetang di atas lat Madura Jembatan yang memiliki panjang 5,438 meter dan lebar 30 meter ini diresmikan pada Juni 2009 Dengan panjang hingga ribuan meter, Jembatan Suramadu menjadi jembatan terpanjang di Indonesia Selain itu, Jembatan Suramadu menyediakan 4 jalur 2 arah selebar 3,5 meter dan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter Suramadu juga menyediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi jeluar jembatan Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama Oke guys, yaitu saja untuk video pembahasan kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa, klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya See you next video and stay awesome Ciao selamat menikmati